Sejak pagi hari, banyak tamu telah tiba di Cloud Spirit Palace. Para tamu ini berpakaian mewah dan memiliki pembawaan yang luar biasa. Mereka adalah para pemimpin dan ahli dari berbagai kekuatan di Central State. Semua orang memasuki Cloud Spirit Palace dalam aliran tanpa akhir, membawa banyak hadiah bersama mereka. Penatua Agung Cloud Spirit Palace dan banyak murid keluarga Yun menyambut para tamu dengan hangat di pintu masuk Cloud Spirit Palace dan menenangkan para tamu. Setelah para tamu memasuki Cloud Spirit Palace, beberapa dari mereka beristirahat di kamar tamu sementara yang lain berjalan-jalan di sekitar istana dan menikmati pemandangan. Kebanyakan dari mereka berkumpul dalam kelompok 3-5. Mereka berbicara dengan keras atau diam-diam tentang hal-hal penting. Semua pasukan utama telah menerima berita sebelumnya. Cloud Spirit Palace mengadakan pesta ulang tahun untuk Miracle Dr. Bailey untuk menggunakan kesempatan ini untuk mengumpulkan para pahlawan dan berpartisipasi dalam acara akbar ini. Banyak pasukan yang bermusuhan dengan keluarga duanmu atau memiliki permusuhan dan konflik. Mereka tidak memenuhi syarat untuk melawan keluarga duanmu dan hanya bisa menelan amarah mereka. Sekarang Cloud Spirit Palace telah menonjol dan ingin mengadakan pertempuran terbuka dengan keluarga duanmu, tentu saja mereka akan menggunakan kesempatan ini untuk membalas dendam dan mengalahkan keluarga duanmu saat mereka sedang down. Ada juga banyak kekuatan yang tidak memiliki permusuhan atau hubungan dengan keluarga duanmu. Mereka hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan dukungan dari Cloud Spirit Palace dan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Singkatnya, sebagian besar pasukan dan ahli yang datang ke Cloud Spirit Palace untuk pesta ulang tahun berada di pihak Cloud Spirit Palace. Banyak pasukan penuh antisipasi untuk acara besar yang akan diumumkan Cloud Spirit Palace. Tentu saja, di antara para tamu, ada beberapa orang dengan niat jahat yang diam-diam mengamati situasi dan pergerakan di Cloud Spirit Palace. Orang-orang ini adalah mata-mata dari keluarga murong dan keluarga duanmu. Mereka sengaja menyamarkan identitas mereka dan menyelinap masuk untuk mengumpulkan informasi. Selama tidak menimbulkan masalah, akan sulit bagi orang untuk mendeteksinya. Selain itu, ada banyak talenta muda di Cloud Spirit Palace. Mereka berkumpul dalam kelompok 3-5 dan membahas masalah lain. Sebagian besar seniman bela diri muda ini tampan dan anggun. Mereka semua murid jenius dari berbagai keluarga besar dan kekuatan. Setengah bulan yang lalu, mereka telah menerima kabar bahwa Dr. Ajaib Bailey telah kembali ke wilayah tengah dan tidak akan lagi berkeliling dunia. Dr. Ajaib Bailey merasa bahwa dia sudah tua dan ingin menggunakan kesempatan ini untuk memilih talenta muda untuk menjadi murid terakhirnya dan mengajarinya keterampilan medis yang telah dia latih sepanjang hidupnya. Semua orang di dunia tahu bahwa Dr. Ajaib Bailey adalah Dr. Ajaib teratas di benua itu. Keterampilan medisnya tak tertandingi di dunia, dan dia memiliki kemampuan Ajaib untuk menghidupkan kembali orang mati. Jika seseorang dapat memperoleh warisan keterampilan medis tabib suci Bailey, itu akan menjadi kemuliaan tertinggi yang akan membuat semua orang di dunia cemburu. Bahkan jika dia hanya bisa mempelajari 30% hingga 50% dari kahliannya, dia pasti akan dipuji sebagai Dr. Dewa. Selain itu, jika ada yang bisa menjadi murid Dr. Ajaib Bailey, mereka tidak hanya akan mendapat dukungan dari Dr. Ajaib yang tak tertandingi, mereka juga akan mendapat dukungan dari Cloud Spirit Palace. Ada juga banyak penghargaan dan keuntungan besar yang bisa bertahan selama 3 hari 3 malam. Singkatnya, jika dia bisa mengakui Divine Dr. Bailey sebagai tuannya, itu akan menjadi kesempatan yang dikirim dari surga untuk mencapai surga dalam satu ikatan. Para jenius muda dari berbagai kekuatan Central Plains semuanya dipenuhi dengan kegembiraan saat mendengar berita itu. Hari ini, 80% talenta muda yang datang ke Cloud Spirit Palace untuk merayakan ulang tahun telah membawa hadiah yang sangat murah hati untuk magang. Mereka bersiap untuk mempersembahkannya kepada Dr. Ajaib Bailey, berharap mendapatkan apresiasi dan bantuan dari Dr. Ajaib Bailey. Seiring waktu berlalu, semakin banyak tamu yang tiba di Cloud Spirit Palace. Istana menjadi semakin hidup. Ji Tian Xing telah bermeditasi dan berkultivasi di Taman He Feng. Dia tidak memperhatikan dunia luar dan fokus pada budidaya seni penindasan setan hati murni. Dia sekarang berada di tingkat ke-6 dari Sky Origin Stage. Basis kultivasinya stabil dan seni bela dirinya sangat mendalam. Dia tidak jauh dari level ke-7 dari Sky Origin Stage. Dia sudah mengolah tubuh pedang pamungkas. Selanjutnya, dia perlu mengolah tingkat ke-9 dari Sword Heart Dao. Begitu dia berhasil memadatkan hati pedang, dia akan menyelesaikan kultivasi pedang hati dao. Namun, tingkat ke-9 Sword Heart Dao adalah keterampilan rahasia yang paling sulit untuk dikembangkan. Dia perlu menggabungkan embryo pedang dan hati dan kemudian menyempurnakannya menjadi hati pedang. Seberapa sulit dan tak terbayangkan ini? Ji Tian Xing memperkirakan bahwa dia akan membutuhkan setidaknya 3 hingga 4 tahun kerja keras untuk benar-benar mengembangkan Sword Heart Dao dan memadatkan Sword Heart. Kecepatan kultivasi yang sangat cepat seperti itu sudah mengejutkan. Dia bisa disebut jenius Tiada Taraf. Namun, dia tidak puas. Dia masih merasa bahwa kecepatan kultivasi ini terlalu lambat. Sejak dia mulai mengolah seni penindasan setan hati murni, dia secara tidak sengaja menemukan bahwa seni ini dapat memurnikan hati. Itu sangat kuat dan membantunya untuk memadatkan hati pedang. Oleh karena itu, dia telah mengembangkan seni penindasan setan hati murni. Dia ingin memadatkan Sword Heart Dao secepat mungkin. Tanpa sadar, satu hari berlalu dengan cepat. Saat itu malam. Di bawah cahaya kemasan matahari terbenam, Cloud Spirit Palace bersinar dengan cahaya kemasan. Itu luar biasa dan memancarkan aura sakral dan hikmat. Perjamuan akan segera dimulai. Aula utama Cloud Spirit Palace telah didekorasi dengan baik. Itu dihiasi dengan lentera dan spanduk berwarna. Itu adalah pemandangan yang mengembirakan. Di alun-alun di depan aula, yang dapat menampung ribuan orang, terdapat lebih dari seratus meja. Ada berbagai macam buah rohani, kue kering, dan anggur berkualitas di atas meja. Tamu terhormat yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke alun-alun di depan aula untuk menunggu jamuan dimulai. Semua orang di klan Yun sudah siap. Mereka hanya perlu menunggu perintah pemimpin klan untuk memulai perjamuan. Ji Tian Xing juga menyelesaikan kultifasinya. Dia meninggalkan Heaven Garden dan bergegas ke aula utama Cloud Spirit Palace. Ketika dia tiba di alun-alun di depan aula, dia melihat ada lebih dari dua ribu orang berkumpul di alun-alun besar itu. Selain penjaga Cloud Spirit Palace yang berdiri di sekitar dan lebih dari seratus pelayan dari klan Yun, ada lebih dari dua ribu tamu di alun-alun. Para tamu ini semuanya adalah pemimpin, pemimpin, dan talenta muda dari kekuatan utama di Central Plains. Mereka semua adalah tokoh berpengaruh di Central Plains, dan semuanya adalah pahlawan terkenal. Mata Ji Tian Xing menyapu alun-alun. Dengan hanya beberapa pandangan sekilas, dia dapat mengetahui bahwa para tamu berasal dari lebih dari seratus klan dan kekuatan kaya. Cloud Spirit Palace memang layak menjadi salah satu dari tiga ribu besar keluarga kuno. Itu memiliki prestise dan daya tarik yang luar biasa. Tampaknya setidaknya setengah dari klan kaya kelas satu di Central Plains ada di sini. Saat Ji Tian Xing sedang merenung dalam diam, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar di telinganya. Hei, Tian Xing, kenapa kamu di sini? Itu adalah suara seorang pemuda. Ada sedikit keterkejutan dan keterkejutan dalam nadanya. Ji Tian Xing tanpa sadar menoleh untuk melihat. Dia melihat seorang seniman bela diri muda berjubah hijau. Dia memiliki penampilan yang bermartabat dan menatapnya sambil tersenyum. Dia segera mengenali bahwa orang ini adalah Ling Yisue. Kakak Ling, kamu juga di sini. Ji Tian Xing mengangguk padanya dan menyapanya. Ling Yisue dengan cepat datang ke depannya dan berkata sambil tersenyum, Cloud Spirit Palace mengadakan pesta ulang tahun. Miracle Dr. Bailey merayakan ulang tahunnya yang ke-300. Bagaimana saya bisa melewatkannya? Tentu saja, saya di sini untuk meminta secangkir anggur. Dia adalah putra mahkota dari Monarch Mansion. Dia adalah jenius teratas umat manusia. Tentu saja, dia memenuhi syarat untuk menghadiri jamuan ulang tahun ini. Cloud Spirit Palace bahkan akan memperlakukannya sebagai tamu terhormat. Ji Tian Xing sedikit bingung. Dia bertanya, Kakak Ling, mengapa kamu tinggal di alun-alun? Mengapa kamu tidak pergi ke aula dan duduk? Ling Yisue melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, mereka yang duduk di aula adalah para pemimpin dari berbagai kekuatan. Mereka semua adalah pakar senior yang ingin mendiskusikan hal-hal penting dengan Patriark Yun. Saya di sini hanya untuk ikut bersenang-senang. Saya hanya ingin tinggal di alun-alun dan mengobrol dengan putra mahkota dari generasi yang sama. Mendengar dia mengatakan itu, Ji Tian Xing melihat bahwa memang ada tiga talenta muda lima langkah di belakangnya. Mereka bertiga adalah putra mahkota umat manusia. Ji Tian Xing telah melihat mereka beberapa kali. Dia tidak terbiasa dengan mereka. Dua dari mereka bahkan telah berpartisipasi dalam pertarungan untuk gelar penguasa wilayah surga Wistelar. Mereka adalah Lu Ziyuan dan Ye Yifan. Menyadari tatapan Ji Tian Xing pada mereka, mereka bertiga buru-buru berjalan mendekat dan menangkupkan tinju mereka ke arah Ji Tian Xing. Salam, kakak senior ji. Kakak ji bahkan lebih elegan dari sebelumnya. Kekuatan, status, dan reputasi mereka bertiga tidak jauh berbeda dengan Ling Yi Sui. Namun, dibandingkan dengan Ji Tian Xing, mereka jauh tertinggal. Sikap mereka terhadap Ji Tian Xing agak hormat. Ketika mereka berbicara, mereka memiliki senyum di wajah mereka. Nada mereka mengungkapkan rasa kedekatan. 762 Ji Tian Xing berbasa-basi dengan Ling Yi Chen dan yang lainnya sebelum dia bersiap untuk pergi. Namun, ketiga pangeran menghentikan Ji Tian Xing sambil tersenyum. Pangeran Tian Xing, harap tunggu. Kakak ji, kami memiliki permintaan lancang. Kami harap Anda dapat membantu kami. Saat mereka berbicara, ketiga pangeran memandang Ling Yi Chen dan memberi isyarat dengan mata mereka. Ling Yi Chen sedikit malu. Dia mengungkapkan pandangan ragu-ragu seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikan dirinya sendiri. Melihat ini, Ji Tian Xing menyadari bahwa mereka berempat pasti memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Dia memandang Ling Yi Chen dan bertanya dengan tenang, Kakak Ling, ada apa? Ling Yi Chen melihat sekeliling. Melihat tidak ada orang lain, dia merendahkan suaranya dan berkata, Saudara muda Ji, kami datang ke Cloud Soul Palace dengan suatu tujuan. Kami mendengar bahwa dokter ajaib Baily akan memilih murid terakhir di pesta ulang tahun untuk mengajarkan keterampilan medis seumur hidupnya, Jadi kami ingin meminta bantuan Anda. Ji Tian Xing tiba-tiba mengerti. Meskipun Ling Yi Chen, Ye Yi Fan, dan tiga lainnya adalah pangeran kediaman kekaisaran, mereka adalah keajaiban terbaik umat manusia. Namun, kediaman kekaisaran hanya mengajarkan kultifasi bela diri. Mereka tidak akan secara khusus mengajarkan alkimia, formasi, atau penyempurnaan senjata. Dalam moto kediaman kekaisaran, hanya kultifasi bela diri yang merupakan jalan yang benar. Alkimia, formasi, jimat, dan senjata lainnya semuanya tidak ortodoks. Bahkan Master Dewa dari kediaman kekaisaran sering memperingatkan para pangeran untuk tidak memikirkan metode yang tidak ortodoks, yang akan memengaruhi kultifasi bela diri mereka. Oleh karena itu, jika para pangeran ingin mengembangkan metode yang tidak ortodoks, mereka hanya bisa memikirkan cara mereka sendiri. Meskipun identitas pangeran terhormat, keterampilan medis miracle Dr. Bai Li tak tertandingi di benua itu. Jika mereka bisa menjadi murid Dr. Ajaib Bai Li, itu akan menjadi kehormatan besar bagi para pangeran. Ji Tian Xing menunjuk ke talenta muda yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun dan berkata kepada Ling Yi Chen, Kakak Ling, kamu bukan satu-satunya yang ingin menjadi murid Dr. Ajaib Bai Li. Saya khawatir semua talenta muda di sini hari ini memiliki ide yang sama. Anda bisa memberitahu Patriarch Yun atau Miracle Dr. Bai Li keinginan Anda. Apa gunanya mencariku? Dengan statusmu sebagai pangeran, kamu pasti akan memiliki kesempatan yang lebih baik daripada para jenius muda itu. Ling Yi Chen dengan lembut menggelengkan kepalanya dan menunjukkan senyum pahit. Junior Martial Brother Ji, kami tahu bahwa kamu memiliki hubungan dekat dengan Yun Yao. Dr. Ajaib Bai Li itu adalah kakek Yun Yao, jadi dia seharusnya tidak menjadi orang asing bagimu. Kami hanya ingin menanyakan tentang hal itu. Tahukah Anda jika Divine Dr. Bai Li memiliki persyaratan khusus untuk menerima seorang murid? Apakah dia pernah mengungkapkan sesuatu tentang itu? Ji Tian Xing akhirnya mengerti bahwa mereka berempat ingin mengumpulkan informasi dan membuat persiapan terlebih dahulu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi tenang, Saya tidak akrab dengan Dr. Ilahi Bai Li. Saya baru bertemu dengannya dua kali. Bagaimana saya tahu berita? Divine Dr. Bai Li tidak pernah menyebutkan masalah ini, dan saya bahkan menyinggung dia karena kesalahpahaman, jadi bagaimana saya bisa bertanya tentang masalah ini? Ling Yi Jue dan ketiga putra Marsial Monarchs langsung terlihat kecewa. Uh, jika itu masalahnya, maka aku harus berterima kasih kepada kakak Mudaji. Ling Yi menangkupkan tangannya untuk memberi hormat dan tidak menghentikannya lagi. Setelah Ji Tian Xing pergi, ketiga Raja Beladiri berkumpul di sekitar Ling Yi Jue dan berdiskusi dengan suara rendah. Saya tidak menyangka Ji Tian Xing tidak akrab dengan Tabib Suci Bai Li. Apa yang harus kita lakukan? Persyaratan apa yang dimiliki oleh Tabib Suci Bai Li. Kami benar-benar dalam kegelapan. Kami tidak memiliki keuntungan sama sekali. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Kupikir peluang kita bahkan lebih besar sekarang. Mendengar kata-kata Lu Ziyuan, semua orang menatapnya dengan mata bingung. Lu Ziyuan buru-buru menjelaskan, kita semua tahu bahwa Ji Tian Xing memiliki hubungan dekat dengan Yun Yao. Dia juga jenius nomor satu umat manusia, dan namanya dikenal di seluruh Central State. Saya baru saja khawatir bahwa bakat dan reputasinya jauh melampaui kita, dan dia memiliki peluang tertinggi untuk menjadi murid Tabib Suci Bai Li. Saya tidak menyangka bahwa dia tidak mengenal Tabib Suci Bai Li dan bahkan telah menyinggung perasaannya. Dalam hal ini, peluangnya sangat tipis. Pesaing terkuat kita sudah tidak ada, jadi tentu saja peluang kita lebih besar. Semua orang mengangguk setuju ketika mendengar itu, dan mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Hanya Ling Yi Jue yang tetap diam, berpikir dalam hati, Ji Tian Xing telah menciptakan keajaiban lagi dan lagi. Siapa yang tahu seberapa baik hubungannya dengan Cloud Soul Palace? Jika dia menjadi murid Divine Dr. Bai Li, namanya pasti akan menyebar ke seluruh Central State, dan dia akan menjadi sosok yang berpengaruh, dan menjadi sasaran berbagai kekuatan. Begitu Ji Tian Xing meninggalkan Ling Yi Jue dan yang lainnya, dia dikenali oleh para tamu di Alun-Alun. Hei, bukankah itu Ji Tian Xing? Dia di sini juga, mungkinkah dia juga ada di sini untuk murid Divine Dr. Bai Li? Ada desas-desus di Central State sebelumnya bahwa Ji Tian Xing tampaknya memiliki hubungan dekat dengan Yun Yao. Jika dia ingin menjadi murid Tabib Suci Bai Li, peluangnya pasti sangat tinggi, bukan? Nama orang ini sudah dikenal di seluruh Central State. Dia sangat mempesona. Apakah dia akan merebut kesempatan ini dari kita? Untuk sesaat, banyak mata tamu tertuju pada Ji Tian Xing, dan kerumunan mulai berbisik dan berdiskusi. Bakat muda yang percaya diri dan bersemangat serta murid dari keluarga aristokrat tiba-tiba merasakan bahaya dan tekanan yang besar, dan mereka semua waspada terhadap Ji Tian Xing. Para pemimpin dan pemimpin dari berbagai kekuatan juga mengukurnya dengan hati-hati, dan diam-diam berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara. Jadi dia Ji Tian Xing, memang benar mendengar tentang dia tidak sebaik bertemu langsung dengannya, dan bertemu langsung dengannya bahkan lebih mengesankan. Jenius nomor satu umat manusia, pangeran kekaisaran yang jenius, Tuan Wilayah Tian Chen. Dengan kemuliaan dan cahaya yang begitu mempesona, itu cukup untuk menghancurkan orang-orang muda dari generasinya. Apakah dia yang menghancurkan kebun herbal keluarga Duanmu sendirian, dan menyebabkan vitalitas keluarga Duanmu rusak parah? Aku hanya pernah mendengar tentang legendanya sebelumnya, tapi akhirnya aku melihatnya secara langsung hari ini. Dia memang luar biasa dan bersemangat tinggi. Bakat muda dari generasinya iri dan cemburu padanya. Para pemimpin dan pembangkit tenaga dari generasi yang lebih tua juga sangat waspada terhadapnya, dan tidak berani meremehkannya. Ji Tian Xing tidak mengatakan atau melakukan apapun. Dia dengan tenang berjalan melintasi alun-alun, dan secara alami menjadi fokus kerumunan. Baru setelah dia meninggalkan alun-alun dan berjalan ke aulah utama, kerumunan itu mengalihkan pandangan mereka, dan mulai saling berbisik. Sekarang, dia telah menjadi salah satu tokoh paling terkenal di Central State hanya dalam setahun, dan dia begitu mempesona sehingga orang hanya bisa mengaguminya. Saat ini, di pintu masuk alun-alun, seorang komandan penjaga mengumumkan dengan keras. Kaisar Pengadilan Kekaisaran telah tiba di Cloud Spirit Palace dengan selir surgawinya untuk memberi selamat kepada Tabib Ajaib Bayli di hari ulang tahunnya. Suara nyaring menyebar ke seluruh alun-alun, dan lebih dari dua ribu orang berbalik untuk melihat pintu masuk alun-alun. Banyak pembangkit tenaga listrik dan pemimpin di aulah utama juga berdiri dan melihat ke ujung alun-alun. Tetua agung keluarga Yun juga membawa beberapa diaken keluar dari aulah utama, dan datang ke alun-alun untuk menyambut mereka secara pribadi. Di jalan lebar di pintu masuk alun-alun, ada seorang pria dan wanita muda yang bermartabat dan anggun. Mereka dikelilingi oleh penjaga, dan mereka berjalan dengan cara yang bermartabat. Di sebelah kiri adalah seorang pemuda berjubah naga emas. Dia memiliki penampilan yang bermartabat, dan dia sangat tampan. Dia adalah putra surga, Long Yun Xiao. Di sampingnya ada seorang wanita cantik berjubah Phoenix. Phoenix, penampilannya sangat cantik, dan temperamennya anggun dan elegan. Dia adalah selir surgawi, An Suan. 763. Saat ini, pandangan semua orang tertuju pada Long Yun Xiao dan An Suan. Long Yun Xiao tampan dan luar biasa, sedangkan An Suan cantik dan bermartabat. Di mata semua orang, mereka adalah pasangan yang sempurna. Hanya sedikit orang, termasuk Ji Tian Xing, yang tahu bahwa pasangan ini hanyalah pasangan dalam nama. Namun, ketika Ji Tian Xing melihat Long Yun Xiao dan An Suan berjalan berdampingan melewati Alun-Alun, dia masih sedikit terkejut. Sampai sekarang, ini seharusnya menjadi pertama kalinya Long Yun Xiao membawa An Suan ke depan umum, kan? Meskipun Long Yun Xiao mungkin tidak memiliki perasaan apapun terhadap An Suan. Tapi dia rela membawa An Suan ke perayaan ulang tahun, dan rela membiarkan An Suan memegang tangannya. Ini adalah langkah maju yang besar. Saya yakin suasana hati An Suan saat ini pasti sangat bahagia, bukan? Mungkin An Suan sudah belajar cara merebut hati Long Yun Xiao. Mem, ini awal yang bagus. Pikiran-pikiran ini melintas di benak Ji Tian Xing, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Dia merasa bersyukur bahwa hubungan Long Yun Xiao dan An Suan telah menghangat. Segera, Long Yun Xiao dan An Suan tiba di pintu masuk aula utama di bawah sambutan hormat dari kepala tetua keluarga Yun dan salam dari orang banyak. Bahkan sebelum mereka melangkah melewati pintu, Long Yun Xiao dan An Suan melihat Ji Tian Xing. Suami dan istri itu memandangnya pada saat yang sama, dan berjalan di depannya dengan pengertian diam-diam. Mereka menganggup dan menyapanya. Ji Tian Xing, aku yakin kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Long Yun Xiao menatapnya dengan ekspresi tenang, dan senyum menggantung di bibirnya saat dia menyapanya. Salam, Putra Langit, Permaisuri Surgawi. Ji Tian Xing menanggupkan tangannya dan menyapa mereka, dan bertukar basa-basi. Setelah selesai mengobrol dengan Long Yun Xiao, An Suan berkata sambil tersenyum, Pangeran Tian Xing, mengapa Anda tidak duduk bersama kami? Kami semua akrab satu sama lain, dan kami bisa mengobrol dengan gembira. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan menatap Long Yun Xiao. Melihat ekspresi Long Yun Xiao tidak berubah, dia tersenyum dan berkata, Karena Permaisuri Surgawi telah mengundangku, aku akan menerimanya. Jadi, mereka bertiga berjalan berdampingan ke meja di sisi kiri aula dan duduk. Di aula utama, di sebelah utara adalah kursi utama. Hanya Yun Zhong Qi, istrinya, dan bocah yang berulang tahun, Dr. Ajaib Baily, yang diizinkan duduk di sana. Adapun para tamu terhormat, mereka duduk di sisi kiri dan kanan aula utama. Di antara mereka, kursi kehormatan di sebelah kiri adalah yang paling terhormat. Itu adalah kursi yang disediakan untuk para VIP, dan hanya Long Yun Xiao dan An Suan yang diizinkan duduk di sana. Namun, ada satu orang lagi sekarang, Ji Tian Xing. Namun, tidak ada tamu di aula yang merasa itu tidak pantas. Mereka semua berpikir bahwa itu hanya benar dan pantas. Setelah Ji Tian Xing dan Long Yun Xiao duduk, sebagian besar VIP telah tiba. Komandan penjaga di pintu masuk aula utama mengumumkan dengan lantang, bintang yang berulang tahun, Dr. Ajaib Baily, telah tiba. Tuan dan Nyonya telah tiba. Bersamaan dengan suara yang agung dan kuat, Divine Dr. Baily muncul bersama Yun Zhong Qi dan istrinya dengan jubah putih yang berkibar tertiup angin. Mereka melangkah ke aula utama. Segera, semua orang di aula utama buru-buru berdiri dan membungkuk kepada Dr. Baily untuk memberi selamat padanya. Wajah Miracle Dr. Baily bersinar. Dia berjalan melewati aula utama dengan senyum di wajahnya dan menangkupkan tinjunya untuk berterima kasih kepada para tamu di kedua sisi. Tidak lama kemudian, Dr. Ajaib Baily, Yun Zhong Qi, dan istrinya duduk di kursi utama. Dr. Ajaib Baily menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada para tamu. Suaranya keras dan jelas saat dia berterima kasih kepada para tamu dan menyambut mereka di Cloud Spirit Palace. Setelah dia selesai berbicara, Yun Zhong Qi mengumumkan bahwa pesta ulang tahun telah resmi dimulai. Bersamaan dengan suara gong dan genderang, rombongan pelayan muda dan cantik keluar seperti air mengalir. Mereka mengeluarkan banyak hidangan dan nektar yang lesat. Ada juga banyak penari dan musisi menawan yang memainkan musik yang indah dan menampilkan tarian yang indah. Di aula utama dan alun-alun di depan aula utama, lebih dari 2.000 tamu minum sepuasnya untuk merayakan ulang tahun ke-300 Dr. Ajaib Baily. Setelah itu, para tamu terhormat di aula utama memanfaatkan suasana yang hidup dan gembira untuk mengucapkan selamat kepada Dr. Ajaib Baily. Seorang ahli parubaya yang kekar berdiri lebih dulu dan membungkuk kepada Dr. Ajaib Baily. Dia berkata dengan suara nyaring, Dr. Ajaib Baily, saya Li Hao, Presiden Persatuan Pahlawan Negara Bagian Tengah. Saya telah mendengar nama Miracle Dr. Baily sejak saya masih muda. Hari ini, saya secara khusus datang ke Cloud Spirit Palace untuk merayakan ulang tahun Anda. Saya berharap Dr. Ajaib Baily panjang umur dan keberuntungan. Setelah dia selesai berbicara, dia mengangkat cangkir anggurnya dan meminum anggur di dalamnya dalam sekali teguh. Segera, empat ahli dari Majelis Pahlawan membawa dua peti mewah ke aula utama dan mempersembahkan harta sebagai hadiah ucapan selamat. Keempat ahli itu meletakkan kotak besar itu dan membukanya di depan semua orang. Mereka melihat bahwa dua kotak besar itu diisi dengan batu spiritual atas yang mempesona, berbagai mutiara dan permata, serta emas murni dan batu biok. Mereka mekar dengan kecemerlangan yang mempesona. Dua kotak besar harta itu sangat mahal. Mereka murah hati dan murah hati. Banyak tamu yang terkagum-kagum. Ekspresi Li Hao tidak berubah, tapi diam-diam dia senang dengan dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah orang pertama yang memberikan hadiah yang murah hati. Meskipun tidak masuk ke mata dokter ajaib Baily, itu akan meninggalkan kesan mendalam pada keluarga Yun. Dia pasti akan dikenali oleh Cloud Spirit Palace. Benar saja, ekspresi miracle dokter Baily tidak berubah. Dia tersenyum dan menganggupkan kepalanya tanda terima kasih. Yun Zhongki menatap Li Hao dalam-dalam sebelum memerintahkan pembantu rumah tangga di sampingnya untuk menyingkirkan dua kotak harta. Li Hao dari Persatuan Pahlawan adalah orang pertama yang mempersembahkan harta karunnya dan menerima pengakuan Yun Zhongki. Ini membuat orang kuat lainnya iri dan gelisah. Tuan kota besok malam kota, Qin He, mengucapkan selamat kepada dokter ajaib Baily pada hari ulang tahunnya yang ke-300. Dengan ini saya mempersembahkan hadiah sederhana saya. Dua penjaga membawa kotak-kotak sederhana dan tanpa hiasan itu ke Allah utama. Mereka membuka kotak itu di depan semua orang dan memberikan harta karun itu kepada dokter ajaib Baily. Di dalam kotak, ada sepotong giyok dingin 10 ribu tahun dan sepotong giyok api 10 ribu tahun. Batu giyok yang tiada taraf seperti itu adalah bahan harta karun kelas atas. Itu langka dan sulit ditemukan. Atributnya adalah es dan api, yang membuat orang mendecahkan lidah karena heran. Seorang Grandmaster Pandai Besi dapat menggunakan dua keping batu giyok ini untuk memurnikan harta dharma tingkat jiwa. Itu pasti akan memiliki efek yang luar biasa. Miracle Dr. Baily dapat menggunakan dua buah batu giyok ini untuk menunjukkan keterampilan medisnya dan merawat orang. Itu juga akan sangat membantu dan meningkatkan kekuatannya. Hadiah-hadiah ini tidak dapat dianggap tak ternilai harganya, tetapi mereka memenuhi preferensi Miracle Dr. Baily. Wajah Miracle Dr. Baily penuh dengan senyuman saat dia buru-buru menganggupkan kepalanya sebagai ucapan terima kasih. Yun Zhongki juga mengingat City Lord of Tomorrow Night City dan memiliki tingkat rasa hormat yang sama sekali baru untuknya. Selanjutnya, berbagai orang kuat dan pemimpin dari berbagai kekuatan semuanya berdiri untuk memberi selamat kepada Dr. Ajaib Baily di hari ulang tahunnya. Mereka mempersembahkan hadiah yang telah mereka siapkan sebelumnya. Kekuatan ini adalah keluarga kaya dan berkuasa yang telah diwariskan selama ratusan tahun, atau mereka adalah sekte kuno, atau mereka adalah penguasa kota-kota besar. Hadiah yang mereka berikan entah luar biasa sampai membuat orang berseru kagum, atau aneh sampai mereka memenuhi preferensi Dr. Ajaib Baily. Singkatnya, semua orang telah berusaha keras untuk mempersiapkan hadiah mereka. Jitian Sing dapat melihat bahwa alasan mengapa berbagai pasukan bersedia menghabiskan begitu banyak uang untuk memberikan hadiah mereka tidak hanya untuk memberi selamat kepada Dr. Ajaib Baily pada hari ulang tahunnya, tetapi juga untuk menyatakan sikap mereka ke Cloud Spirit Palace, berharap mendapatkan Cloud Spirit pengakuan istana. Lagi pula, Cloud Spirit Palace akan mengumumkan sesuatu yang besar malam ini dan memanggil semua pahlawan untuk berpartisipasi dalam acara akbar itu. 764. Segera, satu jam telah berlalu. Duduk di aula ada lebih dari 60 leluhur, tuan kota, master sekte, dan pemimpin. Semuanya memberikan hadiah ucapan selamat kepada Miracle Dr. Baily. Sebagian besar dari mereka datang untuk bekerja sama dengan Cloud Spirit Palace. Hadiah mereka sangat berharga, dan tidak ada kekurangan harta langka dan berharga. Jitian Sing juga telah melihat banyak harta berharga, yang memperluas wawasannya. Pada saat yang sama, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan dan prestise Cloud Spirit Palace di Zhongzhou. Itu sangat menakutkan. Setelah itu, banyak talenta muda di Alun-Alun juga memasuki aula untuk memberi selamat kepada Dr. Ajaib Baily dan memberikan hadiah ucapan selamat mereka. Meskipun bakat-bakat muda ini tidak semewah kekuatan besar, mereka masih sangat berharga. Mereka telah berusaha keras untuk itu. Ada berbagai macam hadiah, termasuk batu spiritual, ramuan, jimat, dan semua jenis bahan. Ada juga barang antik dan harta berharga. Meski talenta muda ini tidak menyatakan niatnya dengan jelas. Semua orang dapat melihat bahwa mereka menggunakan hari ulang tahun sebagai kesempatan untuk magang di Miracle Dr. Baily. Semua orang ingin pamer di depan Miracle Dr. Baily dan meninggalkan kesan yang baik padanya. Bahkan pangeran kekaisaran dari rumah kekaisaran tidak terkecuali. Mereka semua menghabiskan banyak uang dan mengeluarkan harta berharga sebagai hadiah. Dr. Ajaib Baily dan Yun Zhongki berterima kasih kepada semua orang atas hadiah mereka. Semua orang masuk dan keluar Aula dalam aliran yang tak ada habisnya, yang membuat suasana menjadi sangat meriah dan meriah. Di sisi kanan Aula, Sufei Fan duduk di meja tanpa ekspresi dan menatap semua orang dengan tenang. Meskipun dia tidak menunjukkannya di wajahnya, dia mencibir di dalam hatinya. Sekelompok orang yang tidak tahu besarnya langit dan bumi. Beraninya mereka bermimpi menjadi murid terakhir kakek saya dan mewarisi keterampilan medis. Huh. Apakah Anda pikir Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan dengan memberikan hadiah yang murah hati? Saya dapat menjamin bahwa setelah malam ini, kakek saya bahkan tidak akan mengingat nama Anda. Keterampilan medis kakek saya harus menjadi milik saya. Akhirnya, lebih dari 60 pemuda jenius telah memberikan hadiah ucapan selamat mereka. Tidak ada yang maju untuk memberikan hadiah mereka di depan umum. Banyak orang melihat ke sisi kiri Aula. Giliran Kaisar, Selir Surgawi, dan Jitiansing untuk memberi selamat kepada Dr. Ajaib Baili. Banyak ahli di Aula memfokuskan pandangan mereka pada mereka bertiga, menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Bahkan di alun-alun di luar Aula, banyak pemuda jenius menjulurkan kepala untuk melihat ke Aula, dan mereka ingin melihat harta karun apa yang akan ditawarkan oleh mereka bertiga. Lagipula, Kaisar dan Selir Surgawi mewakili pengadilan kekaisaran. Jitiansing juga jenius nomor satu dari klan manusia di Central Plains, Rilem Lord of Tianchen. Hadiah mereka seharusnya melebihi hadiah orang lain. Namun, Jitiansing jelas tidak menyadari hal ini. Dia melihat sekeliling, matanya menyapu Aula dua kali, mencari sosok Yun Yao di mana-mana. Sayangnya, dia tidak dapat menemukan Yun Yao di manapun di Aula. Aneh, malam ini adalah jamuan ulang tahun Dr. Ajaib Baili, mengapa Yao Yao tidak datang. Kemana dia pergi, mungkinkah dia telah tertunda oleh sesuatu. Saat dia khawatir, Long Yun Xiao dan An Su Wan berdiri. Di bawah tatapan semua orang, mereka berdua menangkupkan tangan dan mengucapkan selamat kepada Dr. Ajaib Baili. Saya, bersama dengan selir surgawi, mengucapkan selamat kepada Dr. Ajaib Baili di hari ulang tahunnya. Semoga Dr. Ajaib hidup selamanya. Setelah salam, Long Yun Xiao mengeluarkan kotak harta karun dari cincin intersepatialnya. Divine Dr. Baili, hari ini adalah hari ulang tahunmu yang ke-300. Raja ini telah menyiapkan hadiah ucapan selamat sebulan yang lalu. Ini adalah inti kristal dari Firi Mountain di Soutran Wastelen. 600 tahun yang lalu, seorang pembudidaya tahap pemurnian jiwa yang kuat mempertaruhkan nyawanya dan menemukan kristal ini di lautan lava ribuan mil jauhnya di bawah tanah. Saat dia berbicara, Long Yun Xiao membuka kotak itu, dan inti kristal merah menyala seukuran kenari muncul. Saat kotak dibuka, inti kristal memancarkan cahaya merah menyilaukan, menerangi seluruh Aula. Kekuatan nyala api yang dipancarkan oleh inti kristal sangat menakutkan. Itu langsung menggandakan suhu Aula. Meskipun semua orang yang hadir adalah seorang ahli Marsial Dao, mereka masih merasa tubuh mereka terbakar. Bahkan darah dan esensi sejati mereka mengalir lebih cepat. Semua orang menatap Earth Core Crystal Core dengan mata terbelalak, dan mata mereka dipenuhi keterkejutan. Ya Tuhan, itu adalah inti kristal api bumi. Harta karun seperti itu datang dari kedalaman bumi. Hanya ahli spirit Revinemen Realm yang dapat menemukannya. Harta karun seperti itu tak ternilai harganya. Bahkan seniman bela diri alam tongsuan biasa bisa menjadi seniman bela diri alam asal langit jika dia bisa memanfaatkan inti kristal ini dengan baik. Ini adalah harta yang tak ternilai. Saya tidak menyangka putra surga begitu murah hati. Harta karun ini sebanding dengan harta karun sihir level roh. Semua ahli dan pemimpin di aula, serta talenta muda di luar aula, dikejutkan oleh inti kristal inti bumi. Bahkan mata miracle Dr. Bailey dan Yun Song Ki berkilat. Mereka tidak menyangka Long Yun Xiao mempersembahkan harta yang begitu berharga di depan semua orang. Long Yun Xiao melanjutkan, Aku tahu bahwa keterampilan medismu tak tertandingi di dunia, dan keterampilan alkimiamu tak tertandingi di dunia. Jika earth core crystal core ini diintegrasikan ke dalam tungku alkimia Anda, itu akan memberi Anda persediaan api alkimia yang tak ada habisnya. Itu akan membuat alkimia Anda dua kali lipat hasilnya dengan setengah usaha. Tentu saja, dengan keterampilan alkimia Anda yang tiada taraf, inti kristal inti bumi ini hanyalah lapisan gula pada kue. Dr. Ajaib Bailey dan Yun Song Ki dengan cepat berdiri dan membungkuk pada Long Yun Xiao dan An Suan untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Tabib Ajaib Bailey tersenyum ramah dan berkata, Putra Surga telah membawa selir surgawi ke Istana Roh Awan untuk merayakan ulang tahunku. Itu membawa cahaya ke Istana Roh Awan dan membuatku merasa bersyukur. Tapi Putra Surga telah memberiku harta yang sangat berharga. Bagaimana saya bisa menerimanya? Seperti kata pepatah, seseorang seharusnya tidak menerima hadiah tanpa usaha apapun. Saya meminta Putra Surga untuk menerima hadiah yang begitu besar. Long Yun Xiao tersenyum dan berkata, Dr. Ajaib Bailey, ini adalah tanda ketulusanku. Terimalah. Selain itu, saya telah mempelajari alkimia selama beberapa tahun terakhir. Ada banyak hal yang sulit untuk dipahami. Saya selalu ingin meminta nasihat dari Anda, tetapi saya tidak pernah memiliki kesempatan. Mendengar kata-kata Long Yun Xiao, ekspresi semua orang sedikit berubah. Bahkan mata Bailey Yi Yi berkilat dengan sedikit keheranan. Semua orang mengerti bahwa Long Yun Xiao ingin menjadi murid Miracle Dr. Bailey dan mempelajari keterampilan alkimia. Para pemimpin pasukan besar memiliki ekspresi yang rumit. Bakat muda di luar aulah utama juga menunjukkan kecemasan dan kecemburuan. Mereka mengutuk dalam hati mereka. Long Yun Xiao, sebagai putra langit, sebenarnya ingin menjadi murid Dr. Ajaib Bailey. Ini sudah berakhir. Kami telah menghitung segalanya, tetapi kami melewatkan putra surga. Berengsek. Dia adalah putra surga dari pengadilan Kekaisaran. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Cloud Spirit Palace. Sekarang dia telah memberikan harta yang langka. Sepertinya posisi murid ini hanya untuknya. Dibandingkan dengan putra surga, kita hanyalah awan dan lumpur. Bagaimana kita bisa bersaing dengannya? Ternyata dia adalah pesaing terkuat. Bahkan ekspresi Zhu Fei Fan tiba-tiba berubah. Matanya berkilat dengan sentuhan kegelapan, dan tinjunya diam-diam terkepal. Berengsek. Sebelumnya ada Ji Tian Xing, dan sekarang ada Long Yun Xiao. Sebagai putra surga, dia juga mendambakan keterampilan medis warisan Kekaisaran. Ini masalah besar. Kekaisaran mungkin tidak bisa menolaknya. Zhu Fei Fan merasakan krisis yang luar biasa dan sangat cemas. Di antara orang-orang di aula utama, hanya ekspresi Ji Tian Xing yang tidak berubah. Dia tidak memiliki banyak reaksi. Dr. Ajaib Baili dan Yun Zhong Ki tertegun. Rupanya, mereka tidak menyangka putra langit juga mau menjadi murid tabib Ajaib Baili. Ini terlalu mendadak. Mata semua orang tertuju pada Miracle Dr. Baili untuk melihat bagaimana dia akan memilih. Bahkan Long Yun Xiao menatapnya dengan tatapan penuh harap. Menurut pendapat semua orang, Dr. Ajaib Baili kemungkinan besar akan setuju. Lagi pula, status putra langit sangat mulia dan bakatnya sangat tinggi. Dia tidak akan menodai reputasi Miracle Dr. Baili. 765 Jika itu orang lain, akan sulit bagi mereka untuk menolak Kaisar. Semua orang berpikir bahwa Dr. Ajaib Baili akan rendah hati dan menerima inti kristal inti bumi dengan senyuman, menerima niat baik Kaisar. Namun, tabib Ajaib Baili mengungkapkan pandangan minta maaf dan berkata dengan nada serius, Kaisar, jika itu masalahnya, maka saya tidak dapat menerima hadiah ini. Anda adalah Kaisar. Selain Kaisar dan Guru Kekaisaran, siapa lagi yang bisa menjadi tuanmu? Selain itu, Kaisar dan Guru Kekaisaran jauh lebih berpengetahuan daripada saya. Mengapa Kaisar harus menyerahkan apa yang dekat dan mencari apa yang jauh? Mendengar kata-kata Divine Dr. Baili, semua orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Dr. Ajaib Baili benar-benar ditolak. Bagaimana mungkin, jika Miracle Dr. Baili bahkan tidak menyukai Kaisar, lalu siapa lagi yang memenuhi syarat untuk menjadi muridnya? Long Yun Xiao sepertinya mengharapkan Miracle Dr. Baili untuk menolak, jadi dia tidak terkejut. Namun, jejak kekecewaan melintas di matanya. Dia diam-diam melirik Jitiansing dan menghela nafas dalam hatinya. Huh. Sepertinya Dr. Ajaib Baili telah memilih muridnya. Memikirkan hal ini, dia mempertahankan senyumnya dan berkata kepada Dr. Ajaib Baili, karena aku tidak ditakdirkan untuk menjadi muridmu, jangan bicarakan hal ini. Namun, terimalah hadiah ini. Tabib Ajaib Baili dan Yun Zhongki sama-sama mengerti bahwa jika mereka tidak menerima hadiah Kaisar, tampaknya Kaisar itu pelit. Oleh karena itu, Yun Zhongki membuka mulutnya untuk menerima hadiah atas nama Tabib Ajaib Baili dan berterima kasih kepada Kaisar berulang kali. Masalahnya berakhir, meskipun menyebabkan keributan, segera tenang. Mata semua orang terfokus pada Jitiansing, dan mereka dipenuhi dengan antisipasi. Jitiansing berdiri dan membungkuk dengan senyum di wajahnya, Junior Jitiansing mengucapkan selamat kepada Dr. Ajaib Baili pada ulang tahunmu yang ke-300. Semoga keberuntunganmu sebesar laut timur dan umur panjangmu selama bintang-bintang. Junior juga telah menyiapkan hadiah kecil untukmu sebagai tanda ketulusanku. Setelah itu, Jitiansing mengeluarkan dua kotak harta karun dari cincin intersepatialnya. Segera, seorang pelayan maju untuk menerima kotak harta karun itu. Dia memegang kotak harta karun itu dengan kedua tangannya dan berjalan ke depan kursi utama, membukanya di depan semua orang. Jitiansing tidak memperkenalkan apapun karena barang-barang di dalam kotak tidak layak untuk diperkenalkan secara besar-besaran. Tatapan semua orang tertuju pada kotak harta karun, menatap item di dalam kotak. Di kotak harta karun di sebelah kiri, ada tiga ramuan obat berwarna hijau giyok dan tembus pandang. Ramuan obat dilindungi oleh susunan-susunan kotak harta karun. Bahkan sekarang, mereka masih penuh vitalitas, memancarkan kiroh kayu hijau yang kaya. Ini jelas tiga ramuan langka dan berharga. Banyak ahli yang hadir tidak dapat menyebutkan nama herbal ini. Di sisi lain, kotak harta karun di sebelah kanan berisi beberapa artefak tua dan sederhana. Ada pecahan Magic Treasures, buku-buku kuno tentang Dow of Pills, dan beberapa harta karun lain yang tidak bisa dia sebutkan. Harta karun ini semuanya memiliki karakteristik yang sama, dan itu sangat kuno. Mereka semua memiliki sejarah lebih dari seribu tahun, dan sepertinya mengandung beberapa rahasia sebelum saman kuno. Namun, pengalaman Jitiansing masih dangkal, jadi dia tidak bisa mengetahui misteri dari hal-hal ini. Ramuan obat dan artefak kuno yang dia berikan semuanya dipilih dengan cermat olehnya. Mereka pasti akan berguna untuk define Dr. Bailey. Selain itu, dia tidak memiliki banyak kekayaan keluarga sejak awal. Sudah tidak mudah baginya untuk mengeluarkan barang-barang ini. Kenam ramuan obat itu adalah ramuan obat paling berharga yang dia petik secara khusus ketika dia menghancurkan taman umur panjang keluarga duanmu. Jika talenta muda lainnya memberikan hal-hal ini, itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun, statusnya istimewa. Memberikan hadiah ucapan selamat seperti itu langsung menyebabkan suasana di aula menjadi agak aneh. Berbagai ahli memandangnya dengan tatapan yang sedikit aneh, dan para jenius muda di luar aula bahkan mengeluarkan semburan diskusi. Tidak bisa, Jitiansing sebenarnya hanya memberikan sedikit tanaman obat dan setumpuk sampah. Astaga, ini benar-benar hadiah kecil. Cek, cek, cek. Hadiah yang diberikan Jitiansing ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan hadiah ucapan selamat saya. Bagaimana dia bisa memiliki keberanian untuk mengambil hal-hal ini sebagai hadiah ucapan selamat? Apakah dia meremehkan Cloud Spirit Palace? Atau apakah dia memandang rendah Divine Dr. Bailey? Banyak talenta muda berdiskusi dengan tidak hati-hati, tidak menyembunyikan nada menghina dan ejekan. Mereka selalu berharap untuk menjadi murid Divine Dr. Bailey dan sangat waspada terhadap Jitiansing, takut kuota ini akan direbut oleh Jitiansing. Sekarang Jitiansing telah mengeluarkan hadiah yang sangat biasa, mereka mengambil kesempatan ini untuk mengkritik dan mengejek Jitiansing, membuatnya kehilangan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan posisi murid Divine Dr. Jitiansing sudah ditolak. Jika Jitiansing juga tersingkir, dua pesaing kuat akan tersingkir dan peluang mereka akan semakin besar. Pada titik ini, puluhan talenta muda semuanya mengerti. Oleh karena itu, semua orang menambahkan bahan bakar ke api dan diskusi menjadi semakin keras. Semua orang di aula mendengarnya dengan jelas dan ada perubahan halus dalam pandangan mereka. Setiap orang memiliki niat untuk sombong, ingin melihat Jitiansing mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang, atau bagaimana mengatasi kecanggungan tersebut. Tapi ekspresi Jitiansing tidak berubah. Dia masih tenang dan acuh tak acuh. Long Yun Xiao, yang duduk di sampingnya, diam-diam bertanya, jika kamu kekurangan uang, aku bisa meminjamkanmu harta untuk membantumu menyelesaikan masalah ini. Long Yun Xiao juga sangat jelas bahwa reputasi Jitiansing sangat besar, tetapi dia tidak memiliki latar belakang yang kuat, juga tidak mengumpulkan banyak sumber daya dan harta. Jitiansing menolak dan berkata, terima kasih atas kebaikanmu, Tianzi, tetapi tidak perlu. Diskusi di luar aula menjadi semakin ribut dan ribut, dan suasana di aula menjadi semakin canggung. Divine Dr. Bailey buru-buru membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum, Jitiansing, kamu telah memberiku hadiah ucapan selamat yang besar sebelumnya, yang membuatku sangat puas dan bahagia. Mengapa Anda harus memberi saya hadiah lain malam ini? Mendengar dia mengatakan ini, semua tamu tercengang. Jitiansing sudah memberikan hadiah ucapan selamat. Kapan ini terjadi? Divine Dr. Bailey tidak akan dengan sengaja membantu Jitiansing keluar dari kesulitannya dengan mengatakan ini, kan? Semua orang penuh dengan keraguan dan saling berbisik. Jitiansing juga mengangkat alisnya dan merasa sedikit hangat di hatinya. Dia mengira tabib suci Bailey dengan sengaja mengatakan ini untuk membantunya mengatasi kecanggungan. Pada saat ini, Divine Dr. Bailey membuka mulutnya dan menjelaskan, semua orang pasti bingung dan berpikir bahwa saya membantu Jitiansing, bukan? Bahkan, ada sesuatu yang Anda semua mungkin tidak tahu. Baru setengah bulan yang lalu, cucu perempuan lelaki tua yang berharga ini, Yun Yao, diculik oleh pembangkit tenaga listrik klan iblis dan ditanami kutukan transformasi darah yang sangat kejam. Itu adalah kutukan yang bahkan aku tidak dapat menyelesaikannya. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya, dan nyawa Yao Yao dipertaruhkan. Mendengar ini, para tamu di dalam dan di luar aulah semuanya terkejut. Tidak ada yang mengira hal seperti itu akan terjadi pada Yun Yao. Klan iblis yang biadab dan jahat berani menumpangkan tangan mereka pada nona muda istana Roh Awan. Mereka terlalu hina dan kejam. Namun, ketika para pangeran dari kediaman kekaisaran mendengar hal ini, ekspresi mereka langsung berubah. Mereka tahu hasil dari masalah ini dan segera menebak niat Divine Dr. Bailey. Tatapan Divine Dr. Bailey menyapu aulah dan dia melanjutkan dengan nada serius. Pada saat kritis ketika Yao Yao akan kehilangan nyawanya, Jitian Singh melangkah maju dengan berani. Dengan bantuan tabib suci dari kediaman kekaisaran, dia memindahkan kutukan pembuangan darah ke dirinya sendiri. Dia menggunakan hidupnya untuk menanggung kutukan dan menyelesaikan bahaya bagi kehidupan Yao Yao. Yao Yao bukan hanya biji mata Cloud Spirit Palace, tapi juga cucu perempuanku yang paling kusayangi. Dia lebih berharga dari harta apapun di dunia ini. Jitian Singh hampir kehilangan nyawanya untuk menyelamatkan Yao Yao. Bukankah ini hadiah ucapan selamat yang bagus untukku? Apalagi di dunia ini yang lebih berharga daripada kehidupan. Kata-kata Divine Dr. Bailey sekeras bel dan sekuat guntur. Suaranya yang kuat dan kuat bergema di seluruh aulah, bertahan lama. 766 Jika orang lain mengatakan kata-kata ini, semua orang mungkin berpikir itu palsu dan mereka memutarbalikkan kata-kata untuk membantu Jitian Singh keluar dari kesulitan. Namun, Jitian Singh mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Yun Yao. Yun Yao adalah cucu dari Tabib Bailey. Seberapa mulia statusnya dan betapa berharganya hidupnya. Divine Dr. Bailey adalah seorang dokter yang telah menyelamatkan banyak nyawa. Tentu saja, dia menganggap hidup sebagai hal yang paling berharga. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, tidak hanya tidak ada sedikitpun kepalsuan, tetapi juga menyoroti karakter mulia dan kebajikannya sebagai seorang dokter. Untuk sesaat, semua orang kagum pada Divine Dr. Bailey dan Jitian Singh. Karena jika itu orang lain, mereka tidak akan seperti Jitian Singh dan menggunakan hidup mereka sendiri untuk menyelamatkan Yun Yao. Semua orang memikirkannya dengan hati-hati dan diyakinkan oleh kata-kata Divine Dr. Bailey. Hadiah Jitian Singh memang harta yang tak ternilai harganya. Saat aulasunyi dan suasana hati semua orang rumit, Long Yun Xiao berdiri dan bertepuk tangan dengan penuh semangat. Bagus! Divine Dr. Bailey mengatakannya dengan sangat baik. Hidup adalah harta yang paling berharga dan tak ternilai. Keterampilan Medis Divine Dr. Bailey luar biasa dan etika medisnya mulia. Dia bisa dikatakan sebagai dokter ajaib dengan hati yang baik hati. Dia adalah panutan bagi semua dokter di dunia. Raja ini dengan tulus mengaguminya. Jitian Singh tidak ragu untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Raja ini juga menyaksikan masalah ini dengan matanya sendiri. Raja ini sangat mengaguminya. Saat suara Long Yun Xiao jatuh, para tamu di dalam dan di luar aula juga berdiri dan bertepuk tangan, bersorak untuk Tabib Suci Bailey dan Jitian Singh. Suasana di aula langsung berubah dari canggung menjadi berdarah panas, beresonansi dan dikagumi. Mereka yang sombong dan menunggu untuk melihat Jitian Singh membodohi dirinya sendiri segera menarik penghinaan mereka dan menunjukkan ekspresi kekaguman yang tulus. Di alun-alun di depan aula, para talenta muda yang mengkritik dan mengejek Jitian Singh semuanya tampak seperti ditampar. Pipi mereka memerah dan mereka menundukkan kepala karena malu. Dibandingkan dengan tindakan Jitian Singh mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang lain, apa yang baru saja mereka lakukan benar-benar tercelah dan menjijikan. Bahkan jika Divine Dr. Bailey mengumumkan bahwa dia akan menerima Jitian Singh sebagai muridnya saat ini, mereka tidak akan mengatakan apa-apa, juga tidak akan memiliki alasan untuk membantah. Namun, semuanya belum berakhir. Divine Dr. Bailey mengulurkan tangannya dan mengambil kotak harta dari tangan pelayan itu. Dia dengan hati-hati mengamati tiga batang tanaman obat, harta ajaib, buku alkimia, dan fragment artefak kuno. Semua orang menatapnya dengan tenang, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Sesaat kemudian, Dr. Ajaib Bailey tiba-tiba menemukan sesuatu. Segera, matanya melonjak dengan pancaran saat dia mengungkapkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Dia memegang kotak harta karun dengan tiga tumbuhan di tangannya dan berkata dengan penuh semangat, semuanya, mungkin di matamu, ini hanya tiga tumbuhan langka. Namun, saya ingin memberitahu Anda semua bahwa ketiga ramuan ini tidak hanya langka dan berharga, tetapi juga satu-satunya. Ketiga ramuan ini disebut rumput kebangkitan. Tidak peduli siapa yang mati, bahkan jika tiga jiwa dan tujuh roh mereka tersebar, saya masih bisa menggunakan Resurrection Grace untuk menghidupkan mereka kembali. Selain itu, efek terbesar dari rumput kebangkitan adalah memadatkan jiwa. Bahkan jika jiwa ahli pemurnian jiwa terluka parah dan diambang kematian, obat ini dapat digunakan untuk menyembuhkan luka dan pulih kekeadaan semula. Bagi seorang ahli Sol Revinemen Rilem, menggunakan rumput kebangkitan untuk memurnikan pil kebangkitan adalah obat ajaib untuk menyembuhkan cedera jiwa. Dengan obat ini di tangan, seorang ahli Sol Revinemen Rilem setara dengan memiliki kehidupan ekstra. Sikap mengesankan tabib Baili seperti pelangi, suaranya dipenuhi dengan kegembiraan dan keterkejutan saat bergema di aula. Semua orang tercengang, kaget. Tidak ada yang akan mengira bahwa ramuan spiritual biasa yang mereka pandang rendah dan diejek dengan hina sebenarnya adalah harta yang tak ternilai. Ramuan spiritual kelas atas yang memungkinkan ahli pemurnian jiwa memiliki kehidupan ekstra, ini benar-benar harta yang akan membuat ahli pemurnian jiwa yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila. Banyak ahli di aula dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Para talenta muda dialun-alun di depan aula bahkan lebih terkejut hingga tercengang seperti ayam kayu. Ketika mereka sadar kembali, wajah mereka memerah karena malu dan emosi mereka sangat rumit. Mereka tidak berani mengangkat kepala untuk melihat Ji Tian Xing, apalagi reaksi orang-orang di sekitar mereka. Mereka sangat malu sehingga mereka berharap bisa menemukan lubang untuk digali. Lagi pula, pengetahuan mereka dangkal dan mereka tidak mengenali rumput kebangkitan yang langka. Mereka bahkan membuka mulut untuk mengejek Ji Tian Xing sebelumnya. Betapa ironis dan memalukannya ini. Meskipun semua orang tidak mengerti bagaimana Ji Tian Xing bisa memiliki ramuan spiritual yang begitu berharga. Tetapi beberapa ahli yang mengetahui cerita di dalamnya langsung menebak bahwa ketiga batang rumput kebangkitan ini kemungkinan besar terkait dengan kebun herbal keluarga Duan Mu. Divine Dr. Bai Li adalah yang paling jelas bahwa ketiga batang rumput kebangkitan ini pasti direnggut dari Longevity Garden. Karena dia telah melintasi seluruh profound sky continent dan menghabiskan puluhan tahun, tapi dia masih tidak bisa menemukan ramuan spiritual seperti Resurrection Grass. Desas-Desus mengatakan bahwa hanya keluarga Duan Mu yang memperoleh rumput kebangkitan 200 tahun yang lalu dan memeliharanya sebagai harta dari taman umur panjang. Sama seperti emosi semua orang melonjak dan mereka berseru entah kenapa, Tabib Suci Bai Li mengangkat kotak harta karun yang berisi semua jenis pecahan antik dan berkata dengan penuh semangat, selain tiga batang rumput kebangkitan, pecahan antik yang tampaknya tidak penting ini juga sangat langka. Harta karun Seperti yang diketahui semua orang, rawa hutan belantara selatan yang misterius dan luas sama misteriusnya dengan reruntuhan dasar laut timur. Di dalam dua area terlarang ini, terdapat reruntuhan kuno yang terkubur. Bahkan ada tempat tinggal gua primordial Sol Supremis. Sebelumnya, ketika saya bepergian keluar, saya menjelajahi rawa hutan belantara selatan untuk mencari tumbuhan spiritual dan reruntuhan kuno. Jika saya tidak salah, ada beberapa harta karun dharma dan pecahan senjata kuno yang berasal dari Istana Kuno 7 Pembantaian Rawa Hutan Belantara Selatan. Mendengar kata-kata di Find Dr. Bai Li, semua orang membuka mata lebar-lebar lagi dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Banyak ahli yang pernah mendengar tentang Istana Kuno 7 Pembantaian mau tidak mau berseru kaget. Di Middlestead, ada banyak legenda dari saman kuno. Dikatakan bahwa itu adalah era yang luar biasa di mana para jenius muncul dalam jumlah besar dan para ahli sebanyak pohon di hutan. Pada saat itu, seni bela diri berkembang pesat di tanah Tian Suan dan jumlah primordial Sol Supremis 10 kali lebih banyak dari sekarang. Dalam catatan sejarah, Seven Slater Supremis adalah prajurit elit Supremis dengan kekuatan tak terbatas. Seven Slater Ancient Palace adalah kediaman gua dari Seven Slater Supremis. Menurut legenda, setelah dia menguasai Seven Slater Supremis dan melampaui primordial Sol Supremis, dia meninggalkan Tian Suanlen. Tidak diketahui berapa banyak harta langka yang disembunyikan di Seven Slater Ancient Palace miliknya. Bahkan mungkin berisi suksesi seni bela dirinya. Selama ribuan tahun, prajurit elit yang tak terhitung jumlahnya bergegas kerawa belantara selatan tanpa gentar. Mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk mencari Istana Kuno Tujuh Pembantaian dan menjelajahi rahasia dan harta karun di dalamnya. Namun, Istana Kuno Tujuh Pembantaian dilindungi oleh formasi jiwa primordial dan banyak pertahanan misterius dan mendalam. Sampai sekarang, belum ada yang memecahkan rahasia Istana Kuno Tujuh Pembantaian dan benar-benar menjelajahi kedalaman Istana Kuno. Fragmen yang tampaknya kuno itu sebenarnya berasal dari Seven Slater Ancient Palace. Ini adalah petunjuk yang sangat penting, harta langka. 767 Fragmen kuno yang tampaknya tidak berharga itu sebenarnya terkait dengan dua tempat tinggal Seven Kills Supreme dan warisan seni bela diri. Ini jelas merupakan harta yang sangat langka. Nilai dari pecahan kuno itu bahkan lebih berharga daripada rumput kebangkitan. Hari ini, ketika berita menyebar, Fragmen rumput kebangkitan dan tujuh pembunuhan Istana Kuno pasti akan menimbulkan sensasi di wilayah tengah. Jika kedua harta ini ada di tangan Cloud Spirit Palace, itu akan baik-baik saja. Berbagai kekuatan takut akan kekuatan Cloud Spirit Palace dan mungkin tidak berani bertindak gegabuh. Jika keluarga atau kekuatan kaya biasa memperoleh dua harta ini, itu pasti akan membawa bencana yang fatal. Mereka akan dikepung dan dirampok oleh kekuatan dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Memikirkan hal ini, hati banyak pembangkit tenaga listrik dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Hadiah Jitian Sing terlalu berharga. Itu bahkan lebih berharga daripada Earth Core Crystal Core yang ditawarkan Long Yun Xiao. Namun, semua orang buta dan tidak mengenali nilai harta karun itu. Mereka ingin melihat Jitian Sing membodohi dirinya sendiri dan mengejeknya dengan bangga. Fakta mengejutkan ini memberi semua orang tamparan keras di wajah. Mereka sangat malu sehingga mereka ingin merangkak ke dalam lubang untuk menyembunyikan wajah mereka. Di dalam dan di luar aula, banyak sekali tamu yang diam. Ekspresi mereka jelek dan hati mereka dipenuhi dengan rasa malu dan canggung. Ketika mereka melihat Jitian Sing lagi, mereka merasa bahwa dia bahkan lebih tak terduga, misterius, dan gagah berani. Dia benar-benar bisa memberikan harta yang begitu langka dan berharga. Seberapa kaya dan kuat aset dan hartanya. Ketika semua orang mengejek dan mengkritiknya, ekspresinya tidak berubah dan dia acuh tak acuh. Seberapa murah hati dan murah hati itu. Atau mungkin, ketika semua orang mengejek dan mengkritiknya, hatinya dipenuhi dengan penghinaan dan dia bahkan tidak repot-repot membuka mulut untuk menjelaskan. Memikirkan hal ini, banyak sekali tamu yang merasa seolah-olah mereka sedang duduk di atas pin dan jarum. Mereka bahkan lebih malu dan ingin mati. Terutama para tamu yang paling keras dan sombong. Mereka terlalu malu untuk tinggal lebih lama lagi dan meninggalkan perjamuan dengan sedih. Namun, tidak ada yang tahu bahwa suasana hati Jitian Singh saat ini. Sebenarnya sedikit bingung. Dia melihat ketiga rumput kebangkitan dan tumpukan fragment kuno dan bergumam pada dirinya sendiri. Apakah tuan tua Baily sengaja membuat kebohongan untuk menakut-nakuti orang? Apakah hadiah ini sangat berharga? Faktanya, ketika dia menghancurkan taman umur panjang, dia melihat bahwa tiga batang rumput kebangkitan adalah yang paling terlindungi dan memiliki aura paling misterius dan kuat, jadi dia mengambilnya secara sepintas. Dia telah mendapatkan pecahan kuno yang rusak itu secara tidak sengaja ketika dia menjarah rampasan perang dalam beberapa bulan terakhir. Dia sama sekali tidak peduli dengan hal-hal ini. Dia hanya tahu bahwa pecahan ini sangat kuno dan misterius. Mungkin mereka terkait dengan suatu rahasia, jadi dia memberikannya kepada tabib suci Baily. Dia berpikir bahwa dengan pengalaman dan pengetahuan Miracle Dr. Baily, dia mungkin bisa mengungkap rahasia fragment kuno itu. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa hasilnya akan sangat mengejutkan. Jika dia tahu bahwa rumput kebangkitan dan pecahan kuno itu sangat berharga, mungkin dia tidak akan. Ketika dia memikirkan hal ini, pikiran lain muncul di benaknya. Jika saya tidak memberikan barang-barang ini kepadanya, bagaimana dia tahu nilai dari barang-barang ini dan rahasia yang terlibat? Omong-omong, saya harus berterima kasih kepada Pak Tua Baily. Jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya sekarang, saya mungkin telah membuang pecahan itu sebagai sampah ketika saya membersihkan cincin spasial saya di masa depan. Pada saat ini, semua orang di aula kembali sadar. Mereka memandang Miracle Dr. Baily dengan mata membara dan rasa iri yang kental. Tabib ajaib Baily menutup kedua kotak harta karun itu dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tianxing, Anda telah memberi saya harta yang tak ternilai. Saya tidak dapat menerima hadiah ini lagi. Tolong ambil kembali. Ji Tianxing tertegun sejenak. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dr. Ajaib Baily, ini adalah tanda penghargaan saya untuk Anda. Bagaimana saya bisa mengambilnya kembali setelah memberikannya? Seperti kata pepatah, pemerah pipi diberikan pada kecantikan, pedang harta karun diberikan pada pahlawan. Hanya Anda yang bisa mengolah rumput kebangkitan dan hanya Anda yang bisa memperbaikinya menjadi ramuan. Adapun fragment kuno dari Istana Kuno Tujuh Pembunuhan, hanya Anda yang cukup berpengetahuan untuk mempelajarinya secara menyeluruh dan mengungkap rahasia di dalamnya. Di tanganku, kedua harta ini seperti mutiara yang tertutup debu. Itu adalah pemborosan pemberian Tuhan. Meskipun Dr. Ajaib Baily memahami hal ini, dia menolak untuk menerima hadiah itu dan akan menolaknya lagi. Pada saat ini, ekspresi Yun Zongki berubah. Dia dengan cepat mengirim pesan ke Dr. Ajaib Baily dan berkata, Ayah Mertua, Anda telah menerima hadiah Kaisar. Bagaimana Anda bisa bias dan menolak hadiah Tian Xing? Bagaimanapun, Anda dapat menerima harta karun malam ini dan mengembalikannya ke Tian Xing di masa depan. Mendengar ini, Dr. Ajaib Baily menganggukkan kepalanya dan berkata, Itu masuk akal. Oleh karena itu, dia tidak menolak hadiah itu lagi. Dia tersenyum dan berkata, Tian Xing, karena hadiah ini adalah tanda penghargaan Anda, tidak sopan jika saya menolaknya. Selain itu, semua orang tahu bahwa kali ini ketika saya kembali ke Provinsi Zong, saya akan menggunakan perjamuan ulang tahun ini sebagai kesempatan untuk memilih murid yang jujur dan berbakat untuk memberikan keterampilan medis saya. Tian Xing, saya akan mengambil hadiah ini sebagai hadiah bagi Anda untuk menjadi murid saya. Suara Miracle Dr. Baily bergema di seluruh aula. Tamu yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun di depan aula bisa mendengarnya dengan jelas. Meskipun semua orang mengharapkan ini, ketika mereka mendengar kata-kata ini, ekspresi mereka masih berubah secara drastis, mengungkapkan ekspresi yang sangat rumit. Dr. Ajaib Baily benar-benar ingin menerima Jitian Xing sebagai muridnya dan memberikan keterampilan medisnya kepadanya. Mulai hari ini dan seterusnya, Jitian Xing akan memiliki banyak lingkaran cahaya yang mempesona, termasuk identitas sebagai murid pribadi Dr. Ajaib Baily. Statusnya akan menjadi lebih terhormat dan dia akan memiliki Miracle Doctor yang tak tertandingi sebagai pendukungnya. Seberapa patut ditiru suatu kehormatan? Berbagai ahli di aula semuanya mengungkapkan ekspresi heran. Bakat muda di alun-alun di depan aula sangat iri pada Jitian Xing. Namun, Jitian Xing sangat sempurna. Tidak hanya dia jenius nomor satu umat manusia, tapi dia juga memberi Miracle Dr. Baily dua set harta langka. Apa alasan Miracle Dr. Baily tidak memilihnya sebagai muridnya? Tidak ada. Jika itu orang lain, selama mereka memiliki otak dan IQ yang normal, mereka pasti akan memilih Jitian Xing. Tamu yang tak terhitung jumlahnya di dalam dan di luar aula tiba-tiba berdiskusi panas. Banyak orang berseru dan iri. Wajah Sufei Fan menjadi sangat jelek. Dia mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga dia bahkan tidak menyadari bahwa kukunya menusuk dagingnya dan berdarah. Bahkan Long Yun Xiao melirik Jitian Xing saat senyum pahit muncul di wajahnya. Dr. Ajaib Baily benar-benar memilihnya lebih awal. Orang ini benar-benar beruntung. Semua orang terkejut dan mata mereka merah karena iri dan cemburu. Hanya Jitian Xing yang masih linglung. Dia bergumam dalam hatinya, mengapa lelaki tua itu tiba-tiba mengumumkan bahwa dia ingin menerimaku sebagai muridnya. Saya tidak pernah mengungkapkan ide ini. Aku hampir menghancurkan pohon mepel hijau kuno miliknya sebelumnya. Apakah dia tidak menyimpan dendam sama sekali? Saat ini, Dr. Ajaib Baily melihat bahwa dia diam, jadi dia bertanya sambil tersenyum, Tian Xing, apakah kamu tidak ingin menjadi muridku? Tidakkah kamu ingin belajar keterampilan medis dariku? Baru pada saat itulah para tamu memperhatikan reaksi Jitian Xing. Segera, mereka menjadi gempar, dan putaran diskusi panas lainnya pecah. Sampai-sampai banyak jenius muda bahkan mengeluarkan raungan sedih. Tuhan, apa ekspresi Jitian Xing? Apakah dia tidak ingin menjadi muridnya? Ah, 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 orang ini terlalu menjijikan. Kami bermimpi menjadi murid Miracle Dr. Baily. Beraninya dia menolak. Tuhan tidak membuka matanya. Kemuliaan tertinggi yang kita dambakan bahkan dalam mimpi kita telah turun padanya, dan dia berani membencinya. Tuhan memiliki mata. Cepat kirimkan Guntur Surgawi untuk membunuh Jitian Xing. Dia tidak ingin menjadi muridnya, tetapi saya mau. Jika aku harus menjadi murid dari Dr. Ajaib Baily, aku akan berlutut dan bersujud 10 ribu kali. Di dalam dan di luar aula, ada banyak kebisingan dan kegembiraan. Jika Jitian Xing berani menolak Dr. Ajaib Baily, talenta muda yang gila karena cemburu itu akan bergegas ke ola dan memukulinya dengan kasar di tanah. 768. Jitian Xing tidak pernah mengambil inisiatif untuk meminta Baily Divine Doctor menjadi muridnya. Dia bahkan tidak memiliki mimpi atau keinginan seperti itu. Dia selalu tenang dan acuh-ta'acuh terhadap masalah ini. Namun, banyak hal telah berkembang hingga saat ini. Dia tidak bisa menolak Baily Divine Doctor di depan semua orang, bukan? Tidak hanya itu akan melukai wajah Baily Divine Doctor, tetapi itu juga akan membuat semua orang berpikir bahwa dia tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Karena itu masalahnya, maka dia akan, dengan enggan, menjadi murid Baily Divine Doctor. Jitian Xing mengungkapkan senyuman dan membungku kepada Dr. Ilahi Baily, menjelaskan, Dr. Ilahi Baily, Anda adalah Dr. Ilahi yang terkenal di dunia. Keterampilan medis Anda telah mencapai puncak dan tak tertandingi di dunia. Untuk bisa menjadi muridmu adalah suatu kehormatan besar bagi junior ini. Bagaimana saya bisa berani untuk tidak mau? Alasan kenapa junior ini ragu barusan adalah karena suatu masalah. Junior ini dan Yao Yao berasal dari generasi yang sama. Jika saya memanggil Anda sebagai Yao Yao, maka saya harus memanggil Anda kakek. Jika saya menjadi murid Anda, bukankah senioritas akan kacau? Mendengar kata-katanya, Baily Divine Doctor, Yun Zongki, Yun Zongki, dan banyak tamu yang hadir langsung tertawa terbahak-bahak. Bahkan dua ribu tamu dialun-alun di depan aula terhibur oleh kata-katanya. Yun Zongki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia membelai janggutnya dan berkata, Tian Xing, Raja ini tahu apa yang kamu khawatirkan. Namun, Anda tidak perlu khawatir dengan masalah ini. Kita semua adalah seniman bela diri. Bagaimana kita bisa terikat oleh etiket manusia? Karena Anda telah menjadi murid Baily Divine Doctor, Anda dan Baily Divine Doctor akan saling memanggil sebagai guru dan murid. Adapun Anda dan Yao Yao, serta kami semua, kami masih akan memanggil satu sama lain sebagai guru dan murid. Dengan cara ini, itu tidak akan mempengaruhi pernikahanmu dengan Yao Yao. Mendengar kata pernikahan, detak jantung Ji Tian Xing semakin cepat. Matanya melebar, memperlihatkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Pernikahan, Pak Aman, maksudmu? Yun Zongki dan Baily Ning Su tersenyum ramah dan mengangguk. Itu benar, ini pernikahanmu. Namun, Tian Xing, kamu harus menjadi muridnya terlebih dahulu. Kita akan membicarakan tentang pernikahan nanti. Meskipun Ji Tian Xing memiliki kemauan yang kuat dan setenang es, ketika dia mendengar kata-kata Yun Zongki dan istrinya, hatinya tidak bisa membantu tetapi menjadi cepat, dan dia dipenuhi dengan kejutan dan antisipasi yang menyenangkan. Banyak tamu di aula juga kaget dan bingung. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Selain Ji Tian Xing, ekspresi Long Yun Xiao dan An Su Wan juga sedikit berubah. Tatapan mereka rumit. Long Yun Xiao tampak tenang di permukaan, tapi rasa kehilangan yang mendalam melintas di matanya. Hatinya juga merasakan sakit yang menusuk. An Su Wan juga mempertahankan ketenangannya, tetapi matanya menunjukkan sedikit kelegaan. Saat ini, dokter ajaib Baily duduk di kursi utama dan menatap Ji Tian Xing dengan senyum ramah. Dia bercanda, Tian Xing, ketika kamu mendengar tentang pernikahan, kamu sepertinya telah kehilangan jiwamu. Kamu hanya memikirkan tunanganmu. Jangan bilang kamu sudah melempar lelaki tua ini ke luar awan. Baru saat itulah Ji Tian Xing kembali sadar. Dia tersenyum malu dan berkata, Tidak, tidak, Pak tua, kamu salah paham. Dokter ajaib Baily tanpa ampun mengungkap kebohongannya. Meskipun itu yang kamu katakan, sepertinya itulah yang kamu pikirkan. Semua orang tertawa lagi, dan suasana menjadi lebih ceria dan gembira. Ji Tian Xing sedang memikirkan, pernikahannya, dan Yun Yao, jadi dia tidak membuang waktu lagi. Dia berjalan di depan dokter ajaib Baily dan mengangkat teh magang yang diantarkan oleh pelayan dengan kedua tangan. Dia kemudian membungkuk ke Miracle dokter Baily. Murid Ji Tian Xing menyapa guru. Guru tidak meninggalkan saya dan bersedia menerima saya sebagai muridnya dan mengajari saya keterampilan medis. Murid itu terharu sampai menangis. Saya akan melayani guru dengan sepenuh hati dan belajar kedokteran dengan sepenuh hati. Saya tidak akan mengecewakan ajaran guru. Di depan semua orang, Ji Tian Xing menyelesaikan upacara magang dan mempersembahkan teh magang dengan kedua tangan. Miracle dokter Baily dipenuhi dengan kepuasan. Dia minum teh magang sambil tersenyum dan mengucapkan tiga kata, baik. Tian Xing, mulai hari ini dan seterusnya, Anda adalah murid terakhir guru. Guru akan memperlakukan Anda sebagai putranya dan mengajari Anda semua yang dia tahu. Di masa depan, ketika Anda mempelajari keterampilan medis dan keterampilan alkimia guru, Anda harus melanjutkan keinginan guru untuk menyelamatkan orang dan membantu dunia. Anda harus membawa keterampilan medis guru ke tingkat yang lebih tinggi. Semua tamu yang hadir menyaksikan momen husuk ini dengan mata kepala sendiri. Meskipun banyak orang yang cemburu dan iri, mereka tidak berani mengkritik atau mengeluh. Mereka hanya bisa memberkati pasangan guru dan murid ini. Lagi pula, di antara semua talenta muda yang hadir, tidak ada yang lebih menonjol dari Jitian Sing. Tidak ada yang lebih berkualitas dari dia. Bahkan putra surga, Long Yun Xiao, tidak bisa dibandingkan dengan Jitian Sing. Akhirnya, upacara magang selesai. Jitian Sing dan Dr. Ajaib Baili akhirnya menjadi guru dan murid. Masalah malam ini akan disebarkan oleh tamu yang tak terhitung jumlahnya dan menyebar ke seluruh wilayah tengah. Semua orang tahu bahwa tidak lama lagi masalah ini akan menyebabkan kegemparan besar di wilayah tengah. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya akan membicarakannya. Nama Jitian Sing sekali lagi akan menyebar ke seluruh wilayah tengah. Dia akan dihormati oleh puluhan ribu orang dan dicemburui serta disembak oleh para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Dr. Ajaib Baili kembali ke tempat duduknya dan menatap Jitian Sing sambil tersenyum. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Jitian Sing juga kembali ke kursinya di sebelah kiri. Dia memandang Yun Zhongki dengan penuh harap, menunggunya mengumumkan masalah selanjutnya. Yun Zhongki berdiri dengan senyum di wajahnya. Dia berkata dengan suara yang bermartabat, Semuanya, di hari yang indah ini, Cloud Spirit Palace memiliki dua acara yang mengembirakan. Saya ingin mengumumkan acara gembira yang ketiga. Putri saya, Yun Yao, dan putra mahkota, Jitian Sing, saling mengenal dan saling mencintai. Mereka telah mengalami banyak kesulitan dan kesulitan bersama. Dalam situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, mereka saling percaya dan saling membantu. Perasaan dan cinta sejati seperti itu harus diumumkan kepada dunia agar semua orang menjadi saksi dan memberkati. Saya ingin mengumumkan bahwa Cloud Spirit Palace akan menerima Jitian Sing sebagai menantu mereka. Malam ini, di bawah kesaksian semua tamu, saya ingin mengumumkan pertunangan antara putri saya, Yun Yao, dan Jitian Sing. Mulai hari ini dan seterusnya, siapapun yang melawan Jitian Sing akan melawan Cloud Spirit Palace. Tidak peduli siapa itu, jika ada yang berani melawan Jitian Sing, mereka harus menanggung murka Cloud Spirit Palace dan saya. Suara Yun Zhongqi yang mendominasi dan bermartabat menyebar dan bergema di langit malam. Banyak orang yang bersemangat. Mereka sangat iri pada Jitian Sing. Setelah malam ini, selain menjadi murid terakhir dari Miracle Dr. Bailey, dia juga akan memiliki identitas yang menakjubkan. Dia akan menjadi menantu Cloud Spirit Palace. Dia akan menjadi suami dari keajaiban, Yun Yao. Yun Zhongqi mengumumumkan berita penting ini di depan semua orang. Itu setara dengan mengumumkan kepada dunia bahwa Cloud Spirit Palace adalah pendukung paling andal Jitian Sing. Mulai hari ini dan seterusnya, Cloud Spirit Palace akan secara terbuka membantu Jitian Sing melawan keluarga Duan Mu dan Murong. Ini adalah deklarasi perang. Para ahli di tempat kejadian semuanya memahami hal ini, jadi mereka semua bersemangat dan bersorak keras. Ekspresi mata-mata yang menyamar sebagai tamu dan bersembunyi di tengah keramaian tiba-tiba berubah. Mereka berdua panik dan marah. 769 Para tamu di dalam dan di luar aula utama semuanya bertepuk tangan dan bersorak. Suasananya meriah dan hangat. Berbagai kekuatan yang berhubungan baik dengan Cloud Soul Palace semuanya memuji Jitian Sing dan Yun Yao, mengatakan bahwa mereka adalah pasangan yang cocok di surga. Bahkan para tamu biasa menantikan hal ini dan memberikan restu mereka. Hanya Long Yun Xiao yang tidak bisa merasa bahagia atau tersenyum. Meski terlihat tenang di permukaan dan tidak kehilangan ketenangannya saat itu juga. Namun, hatinya dipenuhi dengan kepahitan dan jejak kesedihan. Dia pernah berfantasi bahwa suatu hari, dia akan bertunangan dengan Yun Yao di bawah mata dan disaksikan oleh puluhan ribu orang. Namun, sekarang Yun Yao akan bertunangan, dia hanyalah penonton yang tidak penting. Orang yang paling dia cintai, orang yang paling tidak bisa dia lepaskan, akhirnya akan menikah dengan orang lain. Namun, dia hanya bisa menonton tanpa daya, dan dia harus mempertahankan ketenangan dan senyumannya. Saat ini, siapa yang bisa memahami duka dan duka di hatinya? Dia menundukkan kepalanya dan mengambil cangkir anggur di atas meja. Dia mengangkat kepalanya dan meminumnya dalam sekali teguk. Jejak kesedihan mendalam melintas di matanya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan tangan yang lembut dan tanpa tulang terulur dari sampingnya dan memegang tangannya. Tangan ramping seperti batu giok ini lembut tapi hangat. Jejak kehangatan melewati telapak tangannya dan ke dalam hatinya. Dia menoleh untuk melihat ke sampingnya dan melihat ansuan menatapnya. Matanya dipenuhi dengan kelembutan. Seorang suan tidak membuka mulutnya untuk menghiburnya. Dia bahkan tidak menunjukkan kekhawatiran atau kekhawatiran. Ekspresinya tenang, tetapi matanya dipenuhi dengan tekat dan keras kepala. Jika dia membuka mulutnya untuk menghibur atau menghalanginya, Long Yun Xiao kemungkinan besar akan berpikir bahwa dia bersimpati padanya dan tidak akan peduli. Bagaimanapun, dia terlahir dengan bangga dan menyendiri. Namun, ketenangan ansuan menyebabkan secercah kehangatan muncul di hatinya yang berduka. Dia secara bertahap menjadi tenang. Dia menatap ansuan dan menatapnya sejenak. Kemudian, dia perlahan menutup jari-jarinya dan memegang tangannya. Pada saat ini, hati Long Yun Xiao menjadi tenang. Dia secara bertahap merasa lega dan acuh-ta'acuh. Ansuan juga diam-diam senang dan bersyukur. Setidaknya, dia sudah mencoba untuk memahaminya dan menemukan jalannya ke dalam hatinya. Dia sudah mulai melihat hasilnya. Dia tiba-tiba merasa sangat berterima kasih kepada Yun Yao. Saat itu, dia dan Yun Yao terjebak di Gua Ajaib di Black Ink Mountain. Jika bukan karena kata-kata Yun Yao, dia masih tidak tahu harus berbuat apa. Dia takut dia masih cemburu. Sekarang, saat dia memegang tangan Long Yun Xiao yang lebar dan kuat, dia tiba-tiba bersuka cita. Pada saat ini, komandan penjaga di pintu masuk aula berteriak keras, nona sulung telah tiba. Para tamu di aula semua menoleh untuk melihat pintu masuk. Enam pelayan yang anggun dan anggun mengawal kecantikan tiada taraf yang mengenakan gaun mewah ke aula. Seperti segudang bintang yang mengelilingi bulan, kenam pelayan wanita itu berdiri di sisi kecantikan tiada taraf ini, dan itu semakin menonjolkan kecantikannya yang tiada taraf, sosok anggun, dan sikap bawaan yang dingin dan mulia. Dia mengenakan gaun biru muda dengan pola awan putih dan sabuk sutra merah bertatahkan batu giyok, menguraikan pinggangnya yang ramping. Pipinya indah, seperti mahakarya sempurna sang pencipta. Itu menakjubkan. Ketika dia berjalan melewati aula dengan sikap bermartabat dan berjalan ke kursi utama, dia seperti peri yang turun dari surga ke-9. Dia begitu suci sehingga membuat orang merasa malu akan inferioritas mereka. Dia adalah nona sulung dari Cloud Soul Palace, kecantikan tiada taraf yang namanya mengguncang dunia, Yun Yao. Dulu, dia selalu mengenakan gaun putih polos tanpa riasan apapun, memberi kesan pada orang-orang bahwa dia dingin dan mulia. Malam ini, dia mengenakan gaun yang bagus dan berdandan dengan cermat. Dia sangat cantik sehingga mencekik. Dia bermartabat dan suci seperti peri, membuat orang mengaguminya tetapi tidak berani mencemarkannya. Olah itu sunyi saat tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul padanya. Banyak tamu telah menyaksikan kecantikannya yang tak tertandingi dengan mata kepala sendiri. Mereka tercengang dan wajah mereka penuh kekaguman. Ji Tian Xing juga menatap Yun Yao dengan senyum di wajahnya. Matanya penuh kelembutan. Yao Yao, kita telah melewati begitu banyak suka dan duka. Akhirnya kita sampai pada hari ini bergandengan tangan dan menerima pengakuan dari Cloud Soul Palace. Aku sudah menunggu hari ini terlalu lama. Dia bergumam tanpa suara, hatinya dipenuhi dengan kepuasan dan kegembiraan. Setelah beberapa saat, Yun Yao berjalan di depan Miracle Dr. Bai Li dan Yun Zhong Qi. Dia membungkuk dengan cara yang bermartabat. Setelah itu, dia berdiri di samping ibunya, Bai Li Ning Su, dan menatap Ji Tian Xing dengan tatapan lembut. Keduanya saling memandang dan melihat kelembutan di mata masing-masing. Pada saat ini, Yun Zhong Qi tersenyum dan berkata kepada Ji Tian Xing, Tian Xing, kemarilah. Malam ini, di depan semua tamu dan dengan semua orang sebagai saksi, Cloud Soul Palace telah membuat kontrak pernikahan untuk kalian berdua. Ji Tian Xing menganggup dan berjalan dengan senyum di wajahnya. Dia berdiri berdampingan dengan Yun Yao dan menghadap Yun Zhong Qi dan Bai Li Ning Su. Miracle Dr. Bai Li secara pribadi memimpin upacara pertunangan dan membacakan kontrak pernikahan dan sumpah untuk mereka berdua. Saya senang bahwa upacara hari ini selesai dan pertandingan yang bagus disegel. Kedua marga disatukan dalam pernikahan dan kontrak ditanda tangani di satu tempat. Kalian berdua sangat cocok dan memiliki nama yang sama. Lihatlah bunga persik hari ini dan cocok untuk keluarga. Aku yakin dia akan tua dan layu. Dengan janji menjadi tua, saya akan menulis surat kepada Hong Jian agar aliansi daun merah dapat dicatat dalam buku Mandarin. Saya harap Anda berdua akan memperlakukan satu sama lain dengan hormat dan menikmati kegembiraan ikan dan air selamanya. Saya harap kalian berdua akan saling membantu dengan tulus dan bersumpah untuk menjadi sepasang bebek Mandarin. Ketika suara bermartabat Dr. Ajaib Bai Li bergema di aula, suasana yang sangat husyuk dan husyuk memenuhi aula. Ekspresi semua orang serius saat mereka melihat Jitian Sing dan Yun Yao dengan berkah di mata mereka. Mereka ingin menyaksikan momen sakral dan romantis ini untuk mereka berdua. Tria dan wanita muda yang tak terhitung jumlahnya memandang mereka dengan iri dan kerinduan. Siapa yang tidak ingin menikah dengan kekasihnya pada kesempatan yang begitu sakral dan mengucapkan sumpah cinta abadi yang telah diulang ribuan kali di dalam hati mereka. Siapa yang tidak ingin menjadi pasangan yang cocok di surga dengan kekasih mereka dan menjadi tua bersama. Malam ini, Jitian Sing dan Yun Yao, pasangan yang sempurna, akhirnya mencapai keinginan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak iri? Setelah Dr. Ajaib Bai Li selesai membaca sumpah pernikahan, dia menyerahkan dua sumpah pernikahan merah dan berlapis emas kepada Jitian Sing dan Yun Yao. Sumpah pernikahan Yun Yao secara alami akan ditepati oleh orang tuanya. Sumpah pernikahan Jitian Sing harus dikirim kembali ke wilayah Tianchen dan diserahkan kepada ayahnya untuk mendapatkan persetujuannya. Bagaimanapun, pernikahan seorang anak tetap membutuhkan persetujuan orang tuanya. Ini aturannya. Setelah semua aturan dan upacara selesai, Jitian Sing dan Yun Yao mengadakan upacara minum teh yang dibawa oleh para pelayan dan mempersembahkannya kepada Yun Zhong Ki dan Bai Li Ning Su. Yun Zhong Ki dan istrinya dalam suasana hati yang baik dan bersyukur. Mereka menerima teh dengan senyum di wajah mereka dan meminumnya di depan semua orang. Setelah itu, mereka mengucapkan beberapa kata berkat. Dengan itu, upacara selesai. Sumpah pernikahan Jitian Sing dan Yun Yao telah ditetapkan. Mulai sekarang, Jitian Sing adalah tunangan Yun Yao dan Yun Yao adalah tunangannya. Adapun kapan mereka berdua akan menikah, mereka harus menunggu janji pernikahan untuk dikirim kembali ke istana kepala wilayah Tianchen. Kemudian, mereka harus melihat bagaimana Jit Chang Kong dan Yun Zhong Ki akan membahasnya. 770 Setelah upacara pertunangan berakhir, Jitian Sing dan Yun Yao meninggalkan aula utama bergandengan tangan. Para tamu di dalam dan di luar aula utama bertepuk tangan dan bersorak saat mereka memberi selamat kepada Yun Zhong Ki dan istrinya. Malam ini, Cloud Spirit Palace mengadakan tiga acara yang mengembirakan. Suasananya sangat gembira. Selanjutnya, Yun Zhong Ki akan mengumumkan acara keempat. Sekarang keluarga duanmu menderita kerugian besar, mereka hanya mengandalkan sisa sumber daya mereka untuk bertahan hidup. Situasi di Middle State masih kacau dan membingungkan. Bisnis jamu hampir setengahnya kosong. Setiap kota kekurangan ramuan dan tumbuhan. Hal ini menyebabkan harga berbagai ramuan dan herbal meroket. Cloud Spirit Palace peduli dengan orang-orang di Middle State. Mereka tidak tahan melihat sesama seniman bela diri khawatir tentang hal ini. Pada saat kekacauan ini, Cloud Spirit Palace bersedia untuk melangkah maju dan mengambil tanggung jawab untuk melindungi perdamaian Middle State. Cloud Spirit Palace akan menggunakan semua sumber daya mereka untuk membangun bengkel eliksir. Mereka akan membuka toko obat dan apotek di setiap kota untuk menyediakan obat mujarab bagi para seniman bela diri negara bagian tengah. Namun, kemampuan Cloud Spirit Palace terbatas. Mereka tidak akan mampu menjangkau semua kota di Middle State. Masalah penting untuk mendukung dunia membutuhkan bantuan dari semua pahlawan yang hadir. Cloud Spirit Palace dengan tulus mengundang semua keluarga yang kuat untuk bergabung dan bekerja sama untuk melindungi perdamaian Middle State. Tentu saja, ini hanyalah alasan yang dibuat-buat. Cloud Spirit Palace telah mengumumkan ini kepada dunia. Semua orang tahu niat sebenarnya Cloud Spirit Palace. Mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk memerintah semua pahlawan dan mengambil alih pasar bisnis jamu di Middle State. Keluarga duanmu telah memulai bisnis obat mujarab dan tidak menurun selama ribuan tahun. Bisnis ramuan adalah garis hidup keluarga duanmu. Begitu Cloud Spirit Palace mengambil alih, mereka tidak akan bisa kembali. Cloud Spirit Palace tidak akan bisa mengambil alih semua bisnis ramuan di Middle State. Mereka membutuhkan dukungan dan bantuan dari semua keluarga yang kuat. Selanjutnya, Dr. Ajaib Bailey yang terkenal secara pribadi akan mengambil alih situasi dan melakukan yang terbaik untuk mengawasi masalah ini. Berbagai kekuatan kuat yang hadir malam ini sudah mengetahui tentang berita ini dan telah memutuskan untuk menaiki kapal besar yaitu Cloud Soul Palace. Lagi pula, Cloud Spirit Palace adalah salah satu dari tiga keluarga besar. Kekuatannya tidak lebih lemah dari keluarga duanmu. Selanjutnya, reputasi Miracle Dr. Bailey telah menyebar ke seluruh benua. Keterampilan medisnya tak tertandingi. Dia adalah otoritas mutlak di bidang alkimia. Dengan Miracle Dr. Bailey mengawasi Cloud Spirit Palace dan secara pribadi mengawasi situasi, apa yang perlu dikhawatirkan semua orang? Cloud Spirit Palace memakan dagingnya, sementara mereka meminum supnya. Itu adalah keberuntungan dan peluang besar. Oleh karena itu, ketika Yun Zhongqi mengumumkan berita tersebut, semua keluarga dan kekuatan yang kuat menanggapinya. Situasi dan pemandangan di aula benar-benar luar biasa. Banyak ahli merasakan darah mereka mendidih dan dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Ketika Long Yun Xiao juga berbicara dan menyatakan dukungannya untuk Cloud Spirit Palace dan menawarkan bantuan, berbagai ahli menjadi lebih antusias dan antusias. Setelah ini, Yun Zhongqi dan makhluk kuat dari berbagai kekuatan mendiskusikan langkah selanjutnya dari rencana tersebut. Sejak dua bulan lalu, Cloud Soul Palace telah mempersiapkan ini. Kenyataannya, Cloud Spirit Palace telah secara diam-diam mengendalikan bisnis pil di seratus kota Central State dan membuat banyak pengaturan. Lebih dari 30 kekuatan yang kuat telah lama diserahkan ke Cloud Spirit Palace dan sudah sibuk menangani masalah ini. Malam ini, Yun Zhongqi hanya memberitahu semua orang tentang masalah ini dan mengundang lebih banyak faksi untuk bergabung. Adapun bagaimana bertindak, bagaimana menerapkan dan merencanakan, semuanya tergantung pada Cloud Spirit Palace untuk memutuskan. Berbagai kekuatan hanya perlu mengikuti perintah. Yun Zhongqi dan makhluk kuat dari berbagai kekuatan sedang mendiskusikan hal-hal penting di aula. Jitiansing dan Yun Yao telah kembali ke Taman Hefeng. Bagaimanapun, mereka berdua sudah tahu apa yang harus dilakukan. Semuanya tergantung pada Yun Zhongqi untuk ditangani. Mereka tidak perlu khawatir. Di ruangan yang indah dan elegan, lilin merah berkelap-kelip dan suasananya menawan dan hangat. Jitiansing dan Yun Yao duduk di meja dengan secangkir teh spiritual di depan mereka. Uap naik dari teh dan mengeluarkan aroma yang menyegarkan. Keduanya saling memandang dan mata mereka dipenuhi dengan kelembutan. Hati mereka dipenuhi dengan cinta. Jitiansing memegang tangan Yun Yao dan berkata sambil tersenyum lembut, Yao Yao, hari ini akhirnya tiba. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah tunanganku. Saya berharap kontrak pernikahan dapat dikirim kembali ke wilayah Tianchen secepat mungkin dan mendapatkan persetujuan ayah saya. Ayahku dan Paman Yun akan mendiskusikan tanggal pernikahan kami. Saya tidak sabar untuk mengambil Anda sebagai istri saya. Yun Yao tersenyum tipis dan menundukkan kepalanya sedikit. Wajahnya yang cantik dan cantik sedikit merah. Mungkin karena lilin merah atau karena dia pemalu. Dia terlalu malu untuk mengatakan apapun dan hanya mengangguk sedikit. Mem. Pada saat ini, wajahnya yang cantik memerah dan ada sedikit rasa malu dalam kelembutannya. Dia sangat cantik sehingga bisa menggerakkan jiwa seseorang. Jitiansing tidak bisa membantu tetapi mengulurkan tangannya dan menariknya ke pelukannya. Dia menundukkan kepalanya dan mencium bibir tipisnya. Meskipun Yun Yao pemalu, dia tidak menghindarinya. Dia menutup matanya dan membiarkannya mencium dan menghiburnya dengan lembut. Meskipun matanya tertutup, dia masih sangat gugup. Bulu matanya yang panjang juga bergetar. Keduanya berpelukan untuk waktu yang lama dan tidak berpisah bahkan setelah 15 menit. Meskipun Yun Yao sedingin es, dia meleleh dalam kelembutan dan semangat Jitiansing saat dia bersandar di bahunya. Saat mereka berdua tidak dapat berpisah satu sama lain, serangkaian langkah kaki tiba-tiba terdengar dari halaman di luar ruangan. Seorang kapten penjaga lapis baja bergegas ke kamar dengan ekspresi serius dan dengan hormat melaporkan, Nona Muda Sulung, Tuan Muda Ji, Kepala Keluarga telah memerintahkan Anda untuk segera pergi ke ruang belajar. Jitiansing dan Yun Yao dengan cepat berpisah dan merapikan pakaian mereka yang sedikit berantakan. Dimengerti, kamu bisa pergi sekarang. Kami akan segera ke sana. Suara Jitiansing tenang dan bermartabat saat dia menjawab. Setelah kapten penjaga pergi, Yun Yao mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, apa yang terjadi? Mengapa ayah mendesak memanggil kami ke ruang belajar? Apakah sesuatu terjadi? Jitiansing juga mengerutkan kening. Dia memiliki firasat buruk. Ayo pergi dan lihat apa yang terjadi. Setelah mengatakan itu, keduanya segera meninggalkan Taman He Feng dan bergegas ke ruang belajar Yun Zhongki. Saat mereka berdua sampai di ruang belajar, mereka melihat sudah ada dua orang di ruangan itu. Mereka adalah Yun Zhongki dan putra surga, Long Yun Xiao. Suasananya husuk dan berat, Long Yun Xiao memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Yun Zhongki memegang slip diok komunikasi di tangannya dan mengerutkan kening. Jitiansing dan Yun Yao masuk ke ruang belajar dan menyapa mereka berdua. Kemudian, mereka bertanya kepada Yun Zhongki, Paman, apa yang terjadi? Yun Zhongki melambaikan slip diok komunikasi di tangannya dan berkata dengan ekspresi serius, Baru saja, Guru Agung Heiyu dari Kediaman Raja secara pribadi mengirimi saya slip diok komunikasi. Sesuatu telah terjadi di Central State City. Divine Master Heiyu segera memanggil kalian bertiga kembali ke Monarch Residence. Dia ingin mempercayakan Anda dengan tugas penting. Meskipun Divine Master Heiyu tidak mengatakan apa yang terjadi, Dari nada suaranya, saya khawatir masalah ini sangat serius dan mendesak. Yun Zhongki menghela nafas dan berkata dengan nada serius, Tian Xing, Yao Yao, meskipun malam ini adalah hari besar pertunanganmu, Dan kamu seharusnya menikmati waktumu bersama. Namun, sebagai putra kaisar, Anda harus mematuhi perintah dari Kediaman Raja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.